Seorang tahanan Direkturat Tindak Bidana Narkoba, Mabes Polri, selasa siang 11 Desember melarikan diri. Tersangka Tansil alias Pupu nekat kabur di saat pemusnahan barang bukti di parkiran Badan Narkotika Nasional Cawang, Jakarta Timur. Namun 30 menit kemudian, peri yang dijerat kasus narkoba tersebut berhasil diringkus kembali. Muljadi, Satpam BNN mengatakan, kaburnya pelaku terjadi saat dihadirkan dalam acara pemusnahan barang bukti. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari ganja seberat 24 kg yang 19 kg diantaranya adalah milik pelaku. Menurut Muljadi, awalnya pelaku terlihat tenang-tenang saja. Namun tiba-tiba, dia langsung berlari dan memanjat tembok untuk melompat keluar. Saat ini, tahanan yang berusaha kabur itu tengah menjalani pengobatan karena tangannya terluka kena pecahan kaca di saat memanjat tembok setinggi 5 meter. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifad, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!